Kehidupan Nagita Slavina di ujung tanduk Rafi Ahmad Pastra dengan kondisi rumah tangganya, kalau mau cerai ya cerai. Terima kasih telah menonton! Sebab beberapa kali kerap beredar isu-isu miring yang menerpa kehidupan rumah tangga keduanya. Mulai dari terpaandugaan orang ketiga yang ditujukan pada Rafi Ahmad, hingga adanya isu Nagita Slavina sempat ingin bercerai dengan sang suami. Rumah tangga Rafi dan Nagita selalu tampak semakin romantis dan harmonis. Siapa sangka Rafi Ahmad mengadak pasrah dengan rumah tangganya setelah mengakui kesalahannya pada Nagita Slavina. Mengutip Great Hits, pasangan selebriti yang satu ini memang tak ada hentinya mencuri perhatian publik. Mulai dari masa lalu Rafi Ahmad sebagai playboy pun masih tetap dibahas hingga sekarang. Banyak netizen yang menilai bahwa Nagita Slavina terlalu sabar dengan Rafi Ahmad. Sehingga banyak yang mengira bahwa Nagita Slavina tak bahagia dengan ayah dari dua anak itu. Setelah menikapun isu miring tak ada hentinya yang menerpa Rafi Ahmad. Termasuk isu soal bermain panas dengan ayu ting-ting di belakang Nagita Slavina. Bahkan Rafi Ahmad diisukan selingkuh dengan Mimi Bayu, asisten keuangannya sendiri. Namun semua itu tidak dikomentari oleh sang presenter hingga kini berlalu begitu saja. Terlepas dari itu semua siapa sangka ternyata Rafi Ahmad dan Nagita Slavina hampir bercerai. Hal itu dikarenakan pertengkaran hebat yang pernah mereka lalui. Gue sampai apapun itu sama gigi ngomong udah sampai dalam keadaan misalnya nih. Yaudah kalau lo mau cerai ya cerai kata Rafi Ahmad. Ngomongnya udah sampai gila-gilaan gue sama bini gue. Karena gue gak pernah menutup-nutupi ya karena memang gue salah. Yaudah mau apa lanjutnya. Kiranya benar-benar bakal dicerai. Kala itu Rafi Ahmad justru terkejut lantaran Nagita Slavina memilih bertahan. Bahkan ketika gosip-gosip miring ramai menerpa Rafi Ahmad, Nagita Slavina tak bergeming. Netizen selalu bilang itu si Rafi emang udah dapet istri kayak Nagita masih aja begitu begini. Nagita itu bukan orang tolol. Kalau aku tidak bisa membahagiakan dia, dia sudah pergi dari waktu itu. Netizen ukap Rafi Ahmad. Kini Rafi Ahmad sudah sadar bila Nagita Slavina benar-benar bahagia bersamanya dan mencintainya. Kenapa dia ada terus di samping aku? Karena aku sudah membuat dia insya Allah bahagia lahir dan batinnya. Kalau dia emang udah gak mau, Nagita sudah pergi dari hidupku dari waktu itu. Dari dulu, sekarang mau ada seribu laki-laki lebih kaya ataupun lebih ganteng dari aku, jejerin aku jamin seribu persen Nagita tidak akan berpaling bungkasnya. Terima kasih sudah menonton! Amnika Nita tahu Rafi Ahmad dikasili dengan Mini Bayu Video Rafi Ahmad bergob video call kerempuan berijak mati namai diberitakan Wanita yang jatuh suaminya kita selalu punya tersebut juga adalah Mini Bayu Dekizan Dukung Rafi Ahmad telah mengeluarkan Nita selalu punya Orang yang telah memberi laku anak laki-laki, Nafatar, dan Kayangza Paling panas Rafi tersebut-sebut sudah melangsungkan kerempuan siri secara sembunyi-sembunyi Dengan Mini Bayu Kegelan ini dilontarkan oleh aku di Instagram Bukan isu lagi yang kerja sama Rafi juga udah tahu Kalau Mini Bayu itu istri kedua dan sah secara agama Tulisnya Kemen aku kerja-kerja di ART-nya Mini Bayu Karena udah luka Agustus kemarin sama Rafi Semua pada menikmati-nikmati aja Kita gak tahu kastil apakah Rafi benar sedang ditar apartemen untuk dia Pasti jelas tahu dan kakaknya datang jauh di Iturans Didi pun udah tahu Tapi Minaulah Dia hatinya malaikat banget sambungnya Kata siapun Rafi Ahmad Nola merekogini tak sedikit demi bisa menemukan Mini Bayu Sebuah apartemen lewat Ada kok apartemennya mereka Sedara gue kerja sama Rafi Jadi tahu faktanya Makanya gue benci banget sama Rafi Sampai Mama Ami dan adik-adiknya tahu juga masalah ini Lanjutnya Kabar Rafi Ahmad Toligami dan memilihkan Mini Bayu Apartemen Saya tak bikin geger Padahal menurut mereka sebagai istri Nah kita selalu pina tak kurang apapun Bukan hanya cantik Nah kita juga kagir dan ingin dia ke dia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa